Tim Peneliti Hari Jadi Persib sudah menyerahkan hasil risetnya kepada PT. Persib Bandung Bermartabat pada 17 Desember 2023 lalu. Naskah Akademik diterima CEO PT. Persib Bandung Bermartabat, Glenn T. Sugita dari Ketua Tim Peneliti Hari Jadi Persib, Prof. Kunto Sofianto, PhD. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih atas rampungnya penelitian tersebut, PT. Persib Bandung Bermartabat mengadakan Festival Weare Persib di Gorcetra Arena Cikutra, Jumat. 5 Januari 2023. Selain doa bersama, pada kesempatan tersebut diserahkan santunan kepada mantan pemain Persib, beasiswa buat keluarga legenda dan pemain Akademi Persib berprestasi. Kita semua bersyukur masih bisa merawat dan menjaga nama besar Persib hingga saat ini. Sepanjang sejarah, Persib juga telah melalui berbagai hal yang tak lepas dari dukungan dan jasa banyak pihak. Karena itu, kami pun berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa merawat dan mempertahankan nama besar Persib, kata Wakil Komisaris PT. Persib Bandung Bermartabat, Komjen Pol. Purnawirawan DRS Rudi Sufahriadi Sementara itu, CEO PT. Persib Bandung Bermartabat, Glenn T. Sugita menjelaskan, naskah akademik hari jadi Persib berawal dari keresahan publik, terutama jurnalis dan para pegiat literasi yang ditangkap oleh tim peneliti. Oleh tim peneliti, keresahan publik itu dikomunikasikan dengan PT. Persib Bandung Bermartabat. Tim peneliti merekomendasikan untuk segera melakukan riset dan hal itu disetujui Persib, kata Glenn. Namun, jelas Glenn, sebelum melakukan riset, Persib dan tim peneliti melakukan beberapa kali fokus grup diskusion, FGD, dengan banyak kalangan, dari mulai tokoh masyarakat seperti mantan ketua umum Persib di era amatir, Haji Dada Rosada, Budayawan, Sejarawan, Pegiat Literasi, Jurnalis, Perwakilan Boboto, PSSI Jawa Barat dan PSSI Kota Bandung. Setelah menghimpun pandangan dan pendapat dari pihak-pihak terkait, tim peneliti semakin mendalami risetnya. Hasil riset, tim peneliti menemukan beberapa titi mangsa yang menjadi opsi hari jadi Persib. Namun, data yang dianggap kuat sebagai cikal bakal embryo Persib adalah di tanggal 5 Januari 1919, jelas Glenn. Usulan tanggal 5 Januari 1919 didasarkan pada fakta sejarah bahwa BIF sebagai cikal bakal embryo Persib merupakan satu dari tujuh bon pendiri PSSI pada 19 April 1930. Melihat fakta sejarah ini, logikanya kelahiran Persib sebelum pendirian PSSI. Hal itu juga sama seperti penetapan tanggal kelahiran enam bon pendiri PSSI lainnya. Pada saat pendirian, kecuali PSM Mataram, semuanya masih menggunakan nama cikal bakal klub yang berbahasa Belanda. Mereka baru berubah pada tahun 1950-an, Beber Glenn. Keenam bon pendiri PSSI lainnya yaitu Indonesia C. Voet Balbon Magelang, IVBM, yang berubah menjadi PPSM Magelang pada tahun 1930. Forstenlands C. Voet Balbon, VVB, yang menjadi Persis Surakarta pada 12 Mei 1933. Soera Bajas C. Indonesis C. Voet Balbon, SIF, yang menjadi Persibaya pada 1943 dan Persebaya, 1959. Voet Balbon, Indonesia Jachatra, VIJ, menjadi Persija pada 1950. Madio N. C. Voet Balbon, MVB, menjadi PSM Madiun pada 1930 dan PSM Mataram menjadi PSIM Yogyakarta pada 27 Juli 1930. Dijelaskan, kendati Persib merupakan hasil fusi dua bon. Tim peneliti berpendapat, hari lahir bisa ditetapkan dari pendirian bon cikal bakal embryo Persib. Mau tanggal berapapun hari lahir Persib, sebenarnya kita tidak ada masalah. Namun, penelitian ini perlu dilakukan karena kita ingin meluruskan dan mencari kebenaran sejarah hari lahir Persib, tegasnya.